Intro Hai hai, hari ini pupukmu membahas soal sepeda ontel Ayo, ada yang tau gak, sepeda ontel itu berasal dari mana sih? Intro Mungkin dari, asal dari daerah Jawa bang? Dari Belanda bang? Berasal dari Inggris? Kalau untuk sepeda banyak sekali ya, ada yang dari Belanda, dari Inggris, yang jelas peradaban sepeda ini dimulai dari Eropa Intro Nah perbedaannya kalau sepeda ontel itu dipakai semua orang tuu bang, kalau yang sepeda biar? Biasa ini banyak, kebanyakan dipakai sama anak-anak muda sekarang Sepeda ontel itu yang biasanya orang, kalau misalnya ada perlombaan sepeda ontel, bawaannya itu Gak tau, kurang tau, tapi pernah nonton-nonton di TV-TV gitu Biasanya kalau sepeda ontel itu banyak digemari sama anak-anak yang di luar kota, misalkan di Bandung, itu kan paling banyak tuh Sebenarnya ini sebutan aja ya, sepeda ontel itu identik dengan sepeda tua Kisaran dari tahun 1900 sampai dengan tahun 60-an Sejarah sepeda ontel ini, ini masing-masing negara pada saat itu kan seperti Belanda, Inggris Itu sudah memulai memproduksi sepeda ini pada tahun 1800-an, kurang lebih 1880-an Itu sudah mulai produksi Memang produsen utama adalah Inggris pada saat diterbitkan relik sama Pilip Kemudian ada juga yang di Jerman, ada juga di Perancis, masing-masing memiliki ciri khas Sepeda ontel dengan sepeda biasa ini sebetulnya, kalau kita menilai dari historisnya memang sepeda-sepeda pertama itu adalah bentuknya seperti ini Kemudian seiring berjalannya waktu, ada perbedaan antara sepeda yang dipakai hari-hari untuk keperluan termosiasi biasa dengan keperluan sepeda olahraga Wow, jadi saudara, sepeda ontel atau di daerah lain dikenal dengan sepeda ontel ternyata memiliki arti putar, kayu, genjot Istilah ini pada kenyataannya lebih ditujukan kepada sepeda yang tergolong sepeda tua Sepeda masuk ke Indonesia dan mulai digunakan di jaman kolonial Hindia Belanda Sepeda ontel mengacu pada sepeda desain Belanda yang bercirikan posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan berkualitas tinggi Karakteristik adalah rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu Sepeda ini juga dilengkapi dari rem-dram untuk pengereman Dan tentunya jangan lupa follow at ILP Kepo ya saudara Dadah